selamat datang di channel wilayah tutorial berikut ini saya bagikan kepada anda cara membuat ringtone atau nada dering di iphone dengan buatan sendiri jadi disini teman-teman bisa custom ya bisa buat nada ringtone iphone anda sendiri nah disini bagaimana maksudnya untuk lebih jelasnya anda bisa tonton video ini dan jangan kalian skip agar anda tidak salah paham dan mengerti apa yang saya maksud di video ini nah jadi disini teman-teman untuk nada dering atau ringtone di hp iphone itu tidak bisa langsung kita tambahkan dari pengaturan nada dering atau ringtone itu sendiri ya nah disini saya buka dulu pengaturan kemudian kita klik bagian bunyi dan haptic ini kemudian disini ada nada dering nah disini kita tidak bisa langsung menambahkan dari sini ya ada beberapa nada dering yang sudah disiapkan di iphone anda bisa pilih salah satunya tetapi kita tidak bisa langsung menambahkan nada yang kita buat sendiri di pengaturan nada dering ini nah caranya bagaimana agar kita bisa menambahkan nada dering buatan kita sendiri dan menjadikannya sebagai ringtone atau nada dering di iphone kita menggunakan perantara ya jadi yang dimaksud perantara tersebut adalah aplikasi tambahan yang perlu kalian download dari appstore yaitu gerage band ini ya jadi teman-teman nanti buka aja di appstore seperti ini pastikan koneksi internet terhubung ya seperti ini kemudian nanti kalian bisa langsung ketik aja di search ini dengan kata kunci gerage band nah disini sudah muncul ya turunannya kita bisa langsung klik nah teman-teman silahkan download aja aplikasi yang ini ya gerage band nah teman-teman jika sudah download aplikasinya kalian silahkan buka perekam suara atau voice recorder ya untuk merekam suara anda yang nantinya dijadikan sebagai nada dering atau ringtone di hp iphone anda nah disini saya itu pakai aplikasi ini ya memo suara teman-teman nanti bisa pilih aja sesuai dengan yang kalian inginkan untuk aplikasinya bisa kalian download dari appstore nah disini saya pakai yang ini aja kemudian selanjutnya kalau meminta lokasi kita klik aja izinkan lalu selanjutnya kita tinggal rekam aja suaranya misalkan seperti ini ada pemberitahuan masuk silahkan di cek ya nah ini contoh aja jadi saya rekam dengan durasi yang singkat saja kita coba setel dulu ya oke kita anggap seperti itu nah kemudian jika sudah kalian rekam kalian bisa langsung buka aja aplikasi gerage band kemudian selanjutnya kita klik lanjutkan kemudian klik lanjutkan lagi nah teman-teman disini kalian tinggal klik plus di pojok kanan atas ini ya kita ketuk seperti ini nah kemudian selanjutnya teman-teman cari yang mikrofon kita geser ke kanan kemudian jika sudah menemukan kita ketuk aja seperti ini lalu disini teman-teman tinggal klik yang ini ya disini kita klik oke aja dulu kita klik yang biru ini ada segitiga warna biru ini kita ketuk jadi warna putih kemudian kita ketuk lagi yang ini ya ini saya per dekat yang ini kita ketuk nah sampai berubah menjadi mikrofon nah kalau sudah kita klik lagi yang ini disebelah icon pengaturan ini ya kita klik kita klik seperti ini nah kemudian jika sudah muncul seperti ini kita klik bagian file lalu disini kita klik bagian trusuri item dari app file ini nah kemudian kita coba klik buka ini kalau belum ada filenya kita pindahkan dulu file yang tadi ya kita kembali dulu nah disini kita masuk dulu di aplikasi perekam tadi jika belum tersimpan ya di iphone kita jadi kita buka filenya kemudian kita ketuk edit di pojok kanan atas ini lalu kita checklist aja file yang akan kita pindahkan kemudian kita klik icon yang ada di bawah kiri ini seperti ini teman-teman kemudian kita geser nah teman-teman tinggal simpan aja ke file ini kan ada tulisan simpan ke file kita tinggal ketuk nah kemudian selanjutnya kita tinggal buat nama filenya disini kan rekaman baru oke disini kita buat nada buatan sendiri contohnya nah jika sudah seperti ini kita klik simpan di pojok kanan atas ini nah kalau sudah tersimpan coba kita pastikan dulu filenya sudah ada ya kita masuk di bagian file kemudian selanjutnya kita klik di iphone saya ini nah kemudian kita coba klik di gerageben kita klik disini nah ini filenya sudah masuk teman-teman atau nanti kalau kalian kesulitan mencari filenya tinggal di search aja kemudian tinggal ketik filenya nama filenya ya maksud saya disini kan tadi nada nah nanti kalau sudah ketemu filenya tekan dan tahan kalau belum dipindahkan ya kemudian nanti kalian bisa pindahkan seperti ini kemudian nanti kalian bisa letakkan di gerageben ya kita klik di iphone saya kemudian gerageben nanti teman-teman tinggal klik aja pindahkan oke karena filenya sudah ada di gerageben ini oke disini saya ulangin ya biar gak gagal faham kita masuk di gerageben nah kemudian tadi sampai sini kita pastikan untuk iconnya ini kita ketuk sehingga berubah jadi icon microphone dan kemudian kita ketuk icon yang ini di sebelah pengaturan nah kemudian disini sudah masuk ya kalau kita telusuri item dari app file ini kemudian yang ini sudah ada tinggal ketuk aja nanti seperti itu kemudian jika sudah muncul disini kita tinggal tekan dan tahan kita ketuk dan tahan salah satunya kemudian seret ke sini nah disini kalau sudah ditambahkan seperti ini kita tinggal ketuk tanda panah di pojok kiri atas ini seperti ini pastikan anda tidak salah filenya ya jadi kita tekan dan tahan seperti ini kemudian kita geser ke bawah lalu klik bagikan ini lalu klik bagian nada dering ini nah kemudian disini kita bisa ubah dulu nada deringnya yang lagu saya ini misalkan nada buatan saya oke seperti ini kemudian kita klik export di pojok kanan atas ini lalu kita tunggu ini sedang mengexport ya oke dan jika sudah selesai kita klik aja ok lalu kita kembali kemudian kita masuk di bagian pengaturan ya oke kita buka pengaturan disini lalu selanjutnya kita masuk di bagian bunyi dan heptik dan kemudian klik bagian nada dering nah teman-teman bisa lihat disini sudah muncul ya untuk nada buatan saya nah disini bisa anda lihat ya di paling atas ini nah saya perdekat nada buatan saya ini adalah nada yang saya buat tadi coba kita klik dulu untuk mendengarkan suaranya nah sekarang kita coba telepon ya dan kira-kira bagaimana hasilnya oke saya akan coba telepon menggunakan akun saya yang lain oke jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk cara membuat nada dering sendiri di iphone semoga bermanfaat sekian dan terima kasih